Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Istri Kurnaydi. Kita akan mengikuti bacaan Alkitab Harian untuk Anak. Hari ini, tanggal 7 Desember, bacaan Alkitab kita, 1 Korintus, pasal 13. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kasih Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan kong yang berkumandang dan canang yang kemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk penubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, Kasih itu murah hati, Ia tidak jemburu, Ia tidak memegahkan diri, Dan tidak sombong, Ia tidak melakukan yang tidak sopan, Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, Ia tidak memarah, Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, Tetapi ia bersuka cita karena kebenaran, Ia menutupi segala sesuatu, Percaya segala sesuatu, Mengharapkan segala sesuatu, Sabar menanggung segala sesuatu, Kasih tidak berkesudahan, Nubuat akan berakhir, Bahasa roh akan berhenti, Pengetahuan akan lenyap, Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, Dan nubuat kita tidak sempurna, Tetapi jika yang sempurna tiba, Maka yang tidak sempurna itu akan lenyap, Ketika aku kanak-kanak, Aku berkata-kata seperti kanak-kanak, Aku merasa seperti kanak-kanak, Aku berpikir seperti kanak-kanak, Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu, Karena sekarang kita melihat dalam cermin, Suatu gambaran yang samar-samar, Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka, Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, Seperti aku sendiri dikenal, Demikianlah tinggal ketika hal ini, Yaitu iman, pengharapan, dan kasih, Dan yang paling besar diantaranya, Iyalah kasih, Anak-anak, Demikianlah bacaan firman Tuhan hari ini, Mari kita akhiri dengan doa, Bapak di surga, Terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan, Tolong kami supaya kami dapat melakukannya, Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini, Saat kami belajar, Bermain, Dan membantu orang tua, Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin Terima kasih telah menonton!